pengennyaEnem terung 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 telah menguat . Terung langsung dimakanlah Pak siap makan siap makan selamat menikmati alhamdulillah hari ini tepatnya jam 3 sore ya saya masih bisa selaturahmi lagi dengan Mbah Unang dan Kurda disini alhamdulillah untuk hari ini pas saya datang Mbah Unang lagi pada tidur kenapa tidur Mbah Unang? itu lah capek habis di pasir Pak Cik oh dari pasir jadi memang Mbah Unang ada lahan garapan? punya garapan bukan tanah saya sendiri itu punya garapan bukan hak negara itu cuma saya cuman dupang syari jadi alhamdulillah mungkin untuk kegiatan sehari-hari di samping mungkin ngawarung Mbah Unang berkebun berkebun ya biasa habis nganteri anak sekolah dan habis belanja kira jam 8 sampai jam 11 saya pergi ke kebun awalnya mau itu Bapak dulu sekarang udah mau masukin menanam lagi nanam pisang Pak Cik oh nanam pisang daun apa? campur pisang buah sama pisang daun terus untuk kedepannya Pak Unang rencananya apa? mau nanam apa disana? kalau pengennya itu kalau ada modal pengennya nanam terung 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 selama ini kan orang disini isi jualan gimana masalah jualan disini mie sekarang Pak Haji lagi sepi mencapai 200 aja alhamdulillah jadi sekarang ini lagi sepi jadi pendapatan 200 ribu kadang-kadang 100 ribu kemarin 100 ribu itu jual kayak pala-pala begitu mungkin ya sekarang juga udah sampai juga 100 belum belum jadi memang untuk di kampung ini ya terbilang terbilang ya mungkin disini kan kampungnya kan kecil lagi-lagi kan berjawa terus mungkin di setiap sudut ada warung ya sehingga mungkin untuk Mbak Unang disini kalau nggak diramekan dengan youtuber ya mungkin jadi mungkin pagi-pagi Mbak Unang ngantar anak sekolah terus belanja dari sana setelah belanja langsung ke kebun kan kemarin-kemarin Mbak Unang nggak ke kebun Mbak Unang kenapa sekarang kebun begini pagi kan sebelum sebelum saya punya warung ini kan saya itu kerja Mikul waktu itu waktu Mikul karena kan sekarang Mikul memang Mbak Unang dan keluarga ini memang kerja Mikul tapi yang saya salut dari hasil Mikul Mbak Unang bisa membuat rumah yang layak Alhamdulillah kalau cuma buat tidur Alhamdulillah jadi yang saya salutnya itu di samping mungkin Mbak Unang dan istri bisa mengisikan uang untuk nabung sehingga bisa membuat rumah yang layak Alhamdulillah itu hasil kerja keras Mikul Pak Haji saya Mikul itu dari umur sekitar 15 umur 15 tahun saya udah Mikul sebelum sebelum datang banyak upload motornya sebelum punya upload itu saya selalu Mikul tahun 1987 juga saya udah Mikul sekolah itu keluar sekolah dari SD itu saya udah kerja keras masih udah udah Mikul sejauh ini memang asli Bahunang dari mana lahir kalau saya lahiran saya dari Bandung dari Bandung ya saya kesini tahun 1980 itu hijrah lah hijrah sama orang tua kesini semenjak umur 7 tahun saya pergi waktu sekolah SD sekolah di sini di sini sekolah SD udah di sini sekarang udah tahun berat udah berapa tahun dari umur 80 80 80 80 80 80 90 44 tahun bahajalah 44 tahun memang sudah tinggal di sini mungkin dulu waktu dulu belum banyak rumah di sekitar sini bangunang ya jangankan rumah waktu dulu saya di sini itu bukan rumah itu kayaknya seperti bubuk bahaji seperti bubuk waktu saya ingat itunya juga atap-atapnya itu pakai ilalang Pak Haji bukan genteng itu waktu dulu waktu kesini itu itunya juga tiang-tiangnya itu bukan kayu bambu Pak Haji waktu saya orang tua kesini juga itunya atapnya ilalang tiangnya bambu jadi mungkin bahunang sendiri memiliki berapa saudara kalau saudara saya bersaudara sembilan tujuh laki-laki dua perempuan jadi sembilan bersaudara jadi keluarga besar alhamdulillah waktu itu mungkin Pak Unang kesini bungsu saya keempat masih ada lagi yang lahir disini sementara Pak Unang disana yang lahir disini cuma dua kelahiran dari Bandung itu tujuh laki-laki semua yang disini perempuan dua jadi sembilan sembilan saudara memang alhamdulillah jadi mungkin tahun 80 Pak Unang kesini ketika kampung ini masih hutan masih hutan belum dibuka dan ini sendiri gimana kok bisa juru sama ini kan juga sama pendatang kan iya ini dari Cianjur dari Cianjur kalau istri dari Cianjur sama kakak dari mana Cianjurnya Cianjur Cibabar oh dari Cibabar pindah kesini tahun berapa tahun berapa 93 pas saya nikah oh iya jadi tahun 93 ya memang mungkin dulunya itu saya juga kenal-kenal kesini ataupun naik kesini sekitar 10 tahun yang lalu saya naik kesini sebelumnya saya belum tahu gimana meskipun saya orang sini di bawah saya dengan Baurang satu desa 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 neglas hari namun kalau saya di dekat masjid agung di kampung di pinggir gunung jadi baurang rencana baurang itu kedapatnya mau nanam terong 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 pisang sama pisang pisang sudah ada lagi nanaman belum buah belum binung jadi babat babat dulu bukan ini bersih bersih udah beres udah di garit belum ya cuman itu yang belum di garit garit mungkin mudah mudahan bangunang berkebun yang hancara amin mudah mudahan karena memang bangunang sekarang musim kemarau oh jadi mungkin mempersiapkan lahan dulu sebelum ada hujan nanti kalau udah ada hujan udah siap baru siap ya memang mudahan 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 berkah mudahan 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 manfaat walaupun ya memang ini ya terbilang ya segini segini juga mudahan berkah di buat saya kecil yang ngasihnya alhamdulillah buat saya bukannya kecil lagi alhamdulillah bersyukur mudah-mudahan yang memberinya di rinkasehatan sehat selalu dan di tambah rinci jauhkan dari marah bahaya amin nah ini ada uang 500 dari Tuhan Syahrudin dari Malaysia buat moda tambah moda usaha gitu ya 1 2 3 4 500 ribu mudah-mudahan berkah ya Alhamdulillah sudah ya Alhamdulillah ya memang mungkin yang namanya usaha hari-hari ini memang cari uang sangat susah terima kasih Pakci mungkin ada 100 kadang 200 ribu 1 hari itu pun buat modalnya belum untungnya mungkin ya untungnya Pak Haji bukannya untung yang dimakan juga kadang-kadang modalnya untung belum didapat kebanyakan kan tapi kasihan kebanyakan pinjam dulu jadi memang yang belanja itu banyak Pak Haji disini juga cuma duitnya segitu jadi kan seolah-olah mau apalagi sekarang kasihan kalau gak dikasih pinjam dulu kan yang utang itu banyak tiap hari pasti ada Pak Haji jadi mungkin kalau gak dikasih gimana kalau dikasih juga gimana mudah-mudahan usahanya lancar lancar semuanya insya Allah mudah-mudahan segalanya akan berjalan lagi normal memang untuk di sekarang di masa-masa sulit untuk mencari uang apalagi semacam dagang jadi mungkin pedagang yang jualan pakaian terkena online yang jualan ini banyak saingan jadi kita harus pandai-pandai memanagenya ataupun mengatur makanya saya juga asalnya kan itu udah muncara tergembalai kebun itu udah lama gak diurus semenjak saya bikin warung semenjak bikin warung ini kan baru 5 tahun jalan itu kan kebun udah gak diurus ya makanya saya mestinya ini diolah lagi mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lagi seperti semula dan Alhamdulillah pada yang membantu Pak Haji Tuan Syahrudin Terima kasih mudah-mudahan sehat ditambah risiknya mudah-mudahan berlimpah di Jawa Fentina Balai nyangka gak sangka jadi itu risik yang tidak disangka-sangka Alhamdulillah Alhamdulillah saya cuma bisa berterima kasih jembatan jembatan Pak Haji Donatur Nah setelah ini Insya Allah kita akan langsung melihat ke lokasi Bauna Ngebun memang mungkin kedepannya Bauna akan mengebun Terung 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 ост Allah saudara ku karena ini satu arah dengan kebun jadi pak unang akan mengantarkan dulu ke matati paket catering ke matati kebetulan matatinya masih masih nginep di bkhaos oh begitu karena katanya eh kesepian terus jadi di sini ada yang menghibur Oh ya memang mungkin kata matat kata matati juga kerennya seperti anak kalau kebaw seperti bapak gitu ya kita langsung ini antarakan dulu ke matati sementara kita akan langsung ke kebun oke hai hai selamat menikmati ini bahaya matikan biasanya harus dibunuh ya atau harus dimatiin ini biasanya ini bahaya hari ini mati matikan matikan saja selamat menikmati mak alhamdulillah kita dibawa lagi pulang ini dimasukin coba lihat ikon langsung dimakanlah Pak seneng makan siap makan Oh siap makan jeng Pinang daging daging mecatap esen ya Mama ya 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 nah jadi tidak goreng aku memang lah kok ujung di baturan baturan ke papa nasi nage gede katanya kan kalau ke tiana seperti ke anak kalau ke bawah seperti ke bapak hau 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 ha o各位 yang masak itu ya ki koshima B Mini ter fotonya sob dimakan cok jimakan Yah begohn nikmatan lah cuma berarti diterima ke buru-bunya pak minyak buru-burunya hemong ha bebas malah Oh batur Oh batu nggak apa-apa untuk sementara-mentara masih kan yang tetap mati nanonnya maaf apa mahtati bahkan terbakar lagi untuk ya udah nggak apa-apa jadi untuk sementara maka di sini tapi nanti kalau sudah pres sudah sehat lagi harus kembali lagi sana ayah-mayah untuk sementara silahkan matatin sini aja dulu ya kalau nanti mungkin pres sudah bebas udah ingin pulang lagi pulang ke sana ayah ayah nunggu ulangannya nama-nama jadi ayah nunggu bisa kalau itu menta bisa di akhir-akhir depan kununya kesorangan jadi perbedaan nama gitu saya kan cuma tapi nang-nang Oh iya pejang memakai kameramen matok di atas nara-nara nama-nama dia bager ya Mada taraman bagaimana saya beli makan banyak-banyak maka yang kesempatan aku Alhamdulillah Mereka sehat dan sebentar lagi kita akan langsung melanjutkan ke kebun bah ya iya siap untuk melihat kebun abah unang jadi ini biarkan dibakan dulu nanti itu disimpan dulu apa disini disimpan ke samper oke oke kita lanjut ke lokasi dimana bah unang berkebun malam iya nah iya Pak Haji coba disen nah iya tak beraknya tak mau disiapkan buk yang sudah disiapkan ini rencananya mau nyalam serong ya disini ya berapa meter disini semuanya apa unang? ada 10.000 meter mas 3.000 meter? ya lumayan luas juga 3.000 meter itu karena garapan ya garapan bukan karena itu batasnya tuh sama Kang Ebi tuh batasnya tuh nah setiap hari pulang dari belanja kita buruk sini baru nanam secak lagi tuh ini memang untuk sekarang ini masih kemarau ya belum hujan turun jadi dipersiapkan dulu kita buruk dulu untuk lahannya setelah lahannya siap tinggal penanaman terung ya terung 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 bagus lah nggak ada aktivitas jadi kalau lihat pemandangan itu lebih bagus Pak Haji tuh benar mantap pemandangan berarti ini semuanya milik perhutanan ya iya perusahaan itu eh Perusahaan Sukawarna PT. Sukawarna Jadi memang dulunya ini sangat luas Milik PT. Sukawarna Termasuk ini mungkin ya Ya termasuk ini Itu tuh kelihatan tower itu Itu jalan si Anjur Bogor Jangan arah ke Jongol Itu akan ada tower Itu jalan jurusan Jongol Dari Bandung Jongol Oh Anjur Jongol Memang masya Allah ya Pemandangannya benar-benar Mata itu Pandangannya luas Alhamdulillah Ini modalan Tentang di depan Bapak Unang Tentang di depan Tentang di depan Tentang di depan Bapak Unang Mudah-mudahan Bapak Unang Ngebonis ini sukses Amin Jadi begini Bapak Unang Jangan sampai kita keluar duit Gede Hasilnya gak ada Bapak Unang Harus Harus pun menang duit gede Jadi Seolah-olah Ibarat kata Ketika kita berkebun itu Harus siap terjun Kerja keras Harus siap Harus berhasil Harus berhasil Dan harus siap Kerja kerasnya Jadi kita kan perjumat aja Punya modal nih Terus kita berkebun Sementara kebunnya terbengkalai Rumputnya pada tumbuh Akhirnya Tanaman yang kita urus itu Gak maksimal Hasilnya Maka daripada itu Bapak Unang Ketika nanti Insya Allah ke depannya Harus tetap Menjaga Tanamannya dengan Bener-bener Insya Allah Serius ya Serius Karena kan Ini Seolah-olah Mata pencarian saya Tambahan Tambahan Nah Oke seolah-olah aku Tak usah berlama-lama ya Karena Terima kasih kepada istrinya Bangunang Untuk tambahan modal usaha Terima kasih kepada Tuan Syahrudin Dari Malaysia Yang telah memberikan Uang tambahan belanja Untuk istrinya Bangunang Amin Dan Alhamdulillah juga Barusan kita telah mengantar Makanan ke Matati Dan Matati Masih tetap Tinggal di Bangunang Karena mungkin Sedikit butuh hiburan Nanti Insya Allah Ketika nanti Kedepannya Matati Suruh pulang aja Ke Rumahnya Ya mungkin Karena di Bangunang Itu ada yang Merawatnya Sepertinya Nah Ada yang melayani Melayani Ada batur Ataupun ada teman ngobrol Pengen ini Pengen itu Ada yang Jadi ada konsulasi Daripada mungkin Di rumahnya Begini Jadi setelah itu Kita Melihat Menengok Kebunnya Garapan Mbak Unang Oke saudaraku Cukup dulu Pertemuan hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kami mohon maaf Apabila ada kesalahan Bersama saya Cepusman Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton